Intro Sebanyak empat partai politik menyatakan dukungan untuk mengusung pasangan kala etak dan siap memberikan sanksi ke kader yang membangkang Hal tersebut disampaikan para pengurus partai saat melakukan konferensi pers usai deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati kala etak selasa 18 Agustus 2020 di Hotel Mislyana Para pengurus partai yakni PDIP, PKPI, Perindo, dan Gerindra secara bergantian mengatakan akan menindak setiap kader partai yang membangkang sesuai dengan aturan ADART partai apalagi kalau tidak mendukung kandidat yang diusung oleh partai selamat menikmati Buat partai politik pengusung dari kandidat ini Pak Bagaimana ketika ada anggota yang anggota partai yang tidak mendukung full ke pasangan kala etak ini Pertanyaan buat semua partai pendukung Tidak Ketua saya PDIP berjuangan mungkin sudah pulang tetapi apapun juga siapapun yang memberikan statement terhadap kebijakan partai telah dikatakan dari pusat tidak bisa layu harus jika lurus dan siap menyenangkan pasor yang sudah ditetapkan jika ada kader yang membelo dan tidak tahu terhadap apa yang diperintahkan diamanan konstitusi partai pasti ada konsep konstitusi logis dari semua itu tidak main-main ada sanksi dan itu sudah diatur dalam mekanisme partai berdasarkan konstitusi partai yang dimiliki oleh TDIP berjuang sekolah itu ya terima kasih jadi dari PKP Indonesia ini kemenangan yang ada di terhadap utara tidak kambang untuk memainkan peran dalam menentukan satihan turut meningkatkan elektronitas dari kanidat maka kalau ada kader partai yang nyewam agar coba-coba bermain dua kaki maka itu akan menyebabkan perindu pak perindu saya kira sama dengan kita bahwa aturan partai itu tidak jelas dan jelas dua yang diwakil ke TDIP bisa sampai berarti itu satu satu sikap terima kasih terima kasih baik dan jenis juga dengan partai kerajaan berat saya kira partai ini selalu tarif dunia yang lumung dan menjadi pemenang mekanisme aturan seperti yang disampaikan oleh partai seperti itu juga diberikan satu pemandu dikirim terima kasih terima kasih